Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di sekmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini saya, Nisa Ertagahra, mahasiswa dari sensi akan menyampaikan berita pertama dari HHK Newsweb IG pada tanggal 6 Juni 2022 berjudul 33 tahun setelah insiden Tiananmen Kina itu ada di Taiwan untuk orang yang meninggal. Mari kita mulai. Jepang kembali di Tiananmen Kina Tenggara 33年になった4日 Tenggara 台湾では 亡くなった人のために 祈る会があって 500人くらい集まりました この場所に 一つの像を置きました 去年まで 香港の大学にあった 像と同じように作りました 香港では 毎年 亡くなった人のために 祈る会があって 500人くらい集まりました この場所に 一つの像を置きました 去年まで 香港の大学にあった 像と同じように作りました 香港では 毎年 像の前で 祈る会を行っていました 2年前から 天文事前の日に 祈る会を行うことが 禁止になっていて 今年もありませんでした 台湾で 祈る会を行った団体は 中国の軍の 飛行機や船が今 台湾の近くに 来ています 天文事件や 香港のことを 台湾は 自分にも 関係がある問題だと 考える必要があります と話しました はい はい 23年 33年 したい インシデン キャンマン シナ なくなった ひとなために 台湾で イノル 台湾でイノル 人生の 人生の 台湾で 人生の 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 7月 9日 6月 3日 4月 1989 に 日本 に 北京で 天文事件が ありました ada atau terjadi insiden tianen di Beijing China pasukan di sini dimaksudkan seperti pasukan yang berkumpul di lapangan Tianmen yang berkata ingin membuat negara China menjadi negara yang demokratis Banyak orang yang meninggal pada tanggal 4, 33 tahun setelah insiden di Taiwan diadakan acara atau kegiatan berdoa untuk mendawakan orang yang meninggal dan sekitar 500 orang berkumpul hadir pada tempat ini diletakkan satu patung Katung yang diletakkan di tempat ini dibuat sama seperti patung yang ada sampai tahun kemarin di Universitas di Hong Kong Di Hong Kong, setiap tahun diadakan acara atau kegiatan berdoa di depan patung tersebut Tapi, sejak 2 tahun yang lalu acara atau kegiatan berdoa pada hari insiden tianen itu diwarang dan tahun ini juga tidak ada Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Taiwan Taiwan harus berpikir bahwa Hong Kong dan insiden tianenen juga merupakan masalah yang berhubungan dengan jibung dirinya sendiri atau Taiwan Berarti, Taiwan harus berpikir bahwa Hong Kong dan insiden tianenen juga merupakan masalah yang berhubungan dengan Taiwan sendiri Demikian bahasan berita kali ini Saya akan lanjutkan berita kedua yang tak kalah menarik Yaitu tentang Korea yang mencatat rekor usia tertua untuk orang yang mentasi samudera pasifik dengan kapal pesiar Jadi, sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya